Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa dilihat Belum tampil Belum ada Terima kasih Cara desain kelas yang diadakan oleh SKM Ibu Lulal Bab Selamat datang salam juga semoga Selalu kita hatirkan kepada jenis kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada Sahabat pengikutnya dan Pemikinnya hingga zaman Belumnya terima kasih ya kepada SKM Ibu Lulal Bab Yang telah memberikan kesempatannya Seperti bagi saya untuk Berbagi ya berbagi Tentang Desain grafis disini Fokusnya disini kita pakai Software Photoshop ya Untuk screen Share screennya bisa dilihat Sudah bisa dilihat Sudah lama Jadi izin terbidak dulu untuk Sedikit Bukan materi sih Kita belajar dulu lah kan Belajar dulu materi Istilahnya Muka di imahnya lah gitu Muka di imahnya Jadi InsyaAllah pada malam hari ini Dari pesan dari panitia ya Kepada saya Selatku pemateri Kita akan belajar tentang Slide design ya Slide design Nah tapi disini juga Sebelumnya Ini perkenalan lagi ya Perkenalan lagi Terkait Saya pribadi Sama Ramadona Tadi juga sudah disampaikan oleh Moderator Dari Sempatan kelahiran Dan segala macamnya Sampai ke pengalaman organisasi ya Mungkin ini kita skip saja Nah sebelumnya Penitia juga berpesan ya Kita juga disini Belajar dengan dasarnya gitu Dasarnya dulu Dari Desain grafis itu apa Nah Untuk desain grafis itu Mungkin disini Kawan-kawan juga Sudah Sudah perlukan Sudah tahu lah ya Disini ada Bang Heri Nasiki Senior saya di pertanian Ada Menteri Kominfo Mungkin sini juga ada Dah ahlinya lah ya Oke Jadi kita Apa ya Reflesikan lagi lah Desain grafis Desain grafis Desain grafis pula Desain grafis Atau rancangan grafis ya Adalah Proses komunikasi Menggunakan elemen visual Seperti tulisan Bentuk dan gambar Yang dimaksud untuk Menciptakan Pesiatan Satu pesan Yang disampaikan Nah ini Lebih kepada Penyampaian ya Penyampaian Satu pesan Dari kita Kepada konsumen kita Seperti itu Nah ini Salah satu Atau beberapa Contoh ya Beberapa contoh Hasil dari desain grafis Disini ada Percetakan Desain web Film Logo Desain produk Dan segala macamnya Jadi Desain grafis ini Mencakup Beberapa hal ya Tidak cuman Desain Untuk Logo Atau segala macamnya Jadi juga ada Desain produk Desain web Dan segala macamnya Oke ini Merupakan peran Dari desain grafis sendiri Adalah Sebagai pesan ya Dapat efektif Dipahami Diterima Dan dapat Memubah sikap Sasaran Atau audiensi Sesuai tujuan Pemasaran Nah disini Sebagai contohnya Kemarin juga sempat Dilihat ya Di jalanan Pesan Bahwasannya Jangan buang Sampah disini Itu kan ditulis Dengan Cuman Apa ya Cuman Kertas kosong Dan ditulis Dengan Pidol Seperti itu Kalah Akan menarik Dengan Sesuatu Yang akan kita desain Misalkan Plum tersebut Atau Imbauan tersebut Kita desain dengan Menggunakan software Atau segala macamnya Itu akan lebih menarik Lebih Lebih Apa ya Orang akan lebih Tertarik untuk melihatnya Banding dengan Kertas kosong Yang hanya Ditulis Dengan menggunakan Tangan Menggunakan Seperti itu Itu akan jauh Lebih menarik Dengan sentuhan Desain grafis Seperti itu Ini beberapa hal Beberapa hal yang Harus kita perhatikan Dalam desain grafis Pertama adalah Pemilihan warna Jadi warnanya juga Jangan sampai Semua umur kita Mau semua warna Kita masukkan Itu akan Apa yang Tidak Tidak bagus juga Di hasilnya nanti Yang kedua Ada tipografi Tentang tata letak Penulisan Yang ketiga Ada tata letak Atau layout Yang keempat Unsur visual yang bergerak Lima navigasi Dan yang keenam Adalah Siap dikritik Jadi Bagaimana Untuk membangun Membangun Dan sebagai evaluasi Kita juga Dalam berkarya Kita harus Kritik-kritik Nanti misalkan Logonya Kok lonjong Nanti kita Jangan-jangan Jangan berperan Jadi Jadikan itu Sebagai motivasi Untuk kita Untuk berkaryanya Lebih bagus Seperti itu Nah ini Beberapa software Yang bisa digunakan Untuk Desain grafis Ada Ilustrasi Ada Photoshop Corel Draw Dan segala macamnya Jadi Insya Allah Kita pada malam Hari ini Akan menggunakan Software Photoshop Nah Ketujuan awal Tujuan awal Dari materi kita Pada malam Hari ini Adalah Tentang Flat design Flat design Apa itu Flat design Flat design Adalah Desain dengan Mendekatkan Minimalis Pendekatan minimalis Yang menekankan Kegunaan Dengan desain Yang bersih Tanpa ada bayangan Tekstur Berfokus pada Warna-warna cerah Dan ilustrasi Dua dimensi Jadi kita Di sini Kalau Di itu ada Gambarnya di atas Itu merupakan Contoh dari Flat design Sendiri Contoh lain Dari flat design Bisa kita lihat Di sini Kauan-kauan bisa Atau Lebih sering Melihat Flat design Bisa di Freefit Nah Kauan-kauan yang Suka desain Atau yang Sudah pernah desain Mungkin Tidak asing Dengan Freefit Oke Itu Sedikit Pengantar Sedikit pengantar Dari saya Dan Semoga Itu bisa Jadi Dasar utama Kita dalam Pada malam hari Untuk Belajar tentang Flat design Nah Kita langsung saja Kita pada malam hari Ini Mungkin kalian-kauan Sudah bisa langsung Buka Photoshopnya Atau sudah Ada yang buka ya Ada yang buka Jadi kita Setelah akan Belajar Membuat Flat design Membuat Flat design Di sini Bagaimana Pemateri 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 Sudah di bagikan Bahan gak Yang sudah Saya Titipkan Kemarin Kemarin Dia nintipkan Dua sih Dua Bahan ya Oke Sip Sip Insya Allah Kita akan Buat Sopo cukup lah Waktunya Dua Dua Disi Insya Allah Sama-sama Belajaran Nintip Misalnya Sanda yang salah Mungkin Bang Heri Atau Kartika Bisa Kritik Oke Silahkan File yang Dikasihkan Sama Panitia Boleh Dibuka Oke Yang pertama Kita Coba dulu Perkenalan Tentang Tools Yang akan Kita gunakan Dalam Membuat Flat design Pada malam hari ini Sebenarnya Ada Kalau yang Setahu saya Setahu saya Ada Lebih dari Satu Lebih dari Satu Tools Yang bisa Digunakan Dalam Menggunakan Atau Membuat Sebuah Flat design Yang pertama Kita bisa Menggunakan Lasso tool Atau Poligonal Lasso tool Atau Ketiga komponen Bisa Digunakan Semua Yang kedua Itu Dengan Menggunakan Pen tool Nah Disini Saya lebih Apa ya Tenderung Suka Menggunakan Pen tool Daripada Menggunakan Lasso tool Yang pertama Kita coba Membuat Ini ya Flat design Pemandangan Ini Kawan-kawan Bisa Langsung Buka Layar Baru Dan Misalkan Nanti Kawan-kawan Di Tengah Perjalanan Kita Materi Ini Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Jelas Atau Ada Yang Ditanyakan Bisa Langsung Open Mic Atau Ditanyakan Di Di Coba Itu Oke Mungkin Ada Yang Baru Pertama Kali Melihat Atau Membuka Photoshop Disini Sudah Udah Pada Udah Pada Pandai Semua Belum Bang Oke Mungkin Kita 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 Buat Layar Baru Pertama Silahkan Klik Di File Di New Oke Disini Kita Coba Membuat Ukurannya Disini Kita Samakan Saja Kita Disini Pakai Pixel Weightnya Itu 1920 Pixel Terus Hightnya Atau Tingginya 1080 Pixel Dengan Resolusi 300 Pixel Per Inch Nah disini Color Mode nya Kita Samakan RGB Color Background Contents nya Disini Kita Samakan Cajawan Putih Oke Kalau Udah Kalau Nanti Ada Yang Ketinggalan Bisa Ditanyakan Atau Disuruh Apa ya Diingatkan Saya Gitu Kalau Misalkan Kecepatan Ada Yang Atau Ada Yang Ketinggalan Oke Langsung Kita Oke Kan Nah Ini Akan Menjadi Layar Kita Untuk Membuat Flat Design Yang Pertama Ini Mungkin Bisa Kita Jadikan Acuan Atau Jadikan Contoh Agar Apa ya Ini Kalian-kalian Tidak Dikasih Yang Ini Kalian-kalian Cuman Dikasih Palette Color Sama Jurgen Clock Nah Itu Ukurannya 1980 X 1080 Pixel Untuk Ukurannya Nah Kita Kita Akan Coba Untuk Membuat Flat Design Dengan Pemandangan Ini Yang Pertama Silahkan Kawan-kawan Alihkan Atau Pindahkan Palette Color Ini Kawan-kawan Bisa Menggunakan Magic RSL Tool Silahkan Dihapus Saja Di Di Background Terus Kawan-kawan Bisa Dipindahkan Atau Di Drag Dari Slide Color Ini Ke Layers Yang Akan Kita Jadikan Sebagai Layer Utamanya Nah Seperti Gini Jadi Ini Adalah Sebagai Acuan Warna Kita Acuan Warna Kita Dalam Membuat Disini Nah Seperti Oke Kita Siap Semua Oke Langkah Yang Pertama Kita Buat Layer Baru Atau Create New Layer Kita Bisa Klik Disini Bagian Ini Oke Udah 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 Yang Bagian Sini Bagian Bawah Oke Masukkan Lernya Low Masukkan Atau Control Shift N Kalau Misalkan Tidak Ketemu Di Bagian Yang Untuk New Create Layer Create New Layer Maksud Bisa Ditekan Di Keyboard Control Shift N Shift N Dia akan muncul Kayak gini Terus Di Oke Saja Sudah 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 Oke Langkah pertama Kita aktifkan dulu Toolnya Ini Pen Tool Dengan Sini kita Gunakan Page Saja Terus Sini kita Gunakan Combinate Shaves Oke Yang pertama Kita buat Daratannya dulu Yang paling Depan Misalkan Yang aktif disini Ada layar yang Kedua Atau layar yang Kita buat Yang baru tadi Yang pertama Silahkan Kalian-kalian disini Klik Saja ya Klik Sebenarnya Dapat Tau belum Menggunakan Pen Tool ini Caranya gini ya Silahkan Kalian-kalian Klik Saja Yang disini Klik Sebagai Titik awal ya Sebagai titik awal Nah Kalian-kalian Arahkan Saja Kepada Apa ya Disini Nah Dia akan Membuat Sebuah garis-garis Yang ada titik-titiknya Misalkan Kalian-kalian Yang membuat Lengkungan Silahkan Diklik Ditahan Terus Ditarik Kayak gini Nah Dia akan Membuat Sebuah lengkungan Terus Habis itu Ditekan ALT Oke Pen Toolnya Disini ya Pen Tool Disininya Menggunakan Pad Terus Di bagian Disininya Kita Menggunakan Combine 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 Oke Sudah Kita itu menghilang Apa ya Untuk langkah Sampai Setelah kita Melengkungkan Garis ini Dia akan Otomatis ada Tiga titik Tiga titik depan Satu Dua Dan Tiga Nah Langkah Selanjutnya Adalah kita akan Menghilangkan Garis yang depan Ini Bagaimana caranya Menggunakan Tekan ALT Terus Tekan Titik yang ada Di tengah disini Nah Otomatis Dia akan Garis Apa ya Di depan itu Akan Hilang Nah Kawan-kawan bisa lanjutkan lagi Membuat Daratannya ya Disini Kita ikut yang di atas saja Ini ikut yang ini ya Yang ini Dia daratannya agak Agak naik Nah Abis itu kita Bawahkan disini Ini layar laptopnya Screennya Rato ini bisa terlalu Ditampilkan Kelihatan gak Screen Itunya Share screennya Oke Kelihatan Oke Terlanjut ya Nah Ini Kita Balikan lagi Pen toolnya Daripada titik awal Kita buat Nah Ini Matematis Kalau misalkan Dia udah ketemu Titik awalnya Dia akan Titik-titik yang ada Di tengah tadi Yang kita buat Itu akan hilang Nah langkah selanjutnya Adalah Kita klik kanan Kita pilih Fill Path Kita kasih Disini Diklik di Use nya Kita pilih Color Terus Warnanya kita ambil Disini saja Kursornya kita Alihkan Dan fokuskan Ke Palette color Yang udah kita Siapkan Kita ambil warna Yang paling Di bawah Nah Habis itu Ditekan Oke Atau Enter juga Boleh Nah Dia akan otomatis Langsung Berwarna gini ya Langsung Ditekan Enter Nah Kalau misalkan Kalian-kalian Pakai Nanti Misalkan Pakai Raso tool Dia Setelah Ditemukan Lagi Ketitik awalnya Kalian-kalian Bisa menggunakan Disini Pakai Paint bucket tool Juga bisa Untuk Mengasih Yang udah kita Buat Patch nya itu Untuk mengasih Warnanya Seperti apa Bisa menggunakan Paint bucket tool Nah Langkah selanjutnya Lagi kita Buat yang ini Buat Daratannya lagi Di belakang Daratannya yang pertama Langkah Langkah-langkahnya Sama ya Pertama Kita buat Layar baru lagi Create A new layer Atau Control shift N Terus Di okkan saja Otomatis Di layer sini Ada muncul Layer ketiga Kita Ulang lagi Kita ulang lagi Langkah-langkahnya Sama kayak yang pertama Tadi Kita buat kayak gini Ya ini Terus akhir kreasi Kawan-kawan saja Mainkan saja Imajinasinya Kayak gue Membuat Daratannya ini Oke Kalau misalkan udah Kita Balikkan lagi Ke titik awalnya Nah itu Sama kayak tadi Klik kanan Fillpad Colournya Dipilih Warna yang Ini Kalau udah Di okkan Layar apa Warnanya yang Baris kedua Paling atas ya Pilih yang Baris kedua Paling atas Nah kok Gini bang Hasilnya Bertimpak Kayak gini Kalau yang ditontohkan Daratannya yang awal Daratannya yang pertama Itu Tampilannya Lebih depan Nah ini Bisa kita Sati Kayak gini Ini layarnya Layar ketiga Layar ketiga Kita bawa Atau kita drag Tekan Terus tarik ke bawah Sampai ada Sampai di layar Itu ada Garis dua Garis dua Di bawah layar kedua Itu Dilepaskan Otomatis Layar ketiga ini Akan berada di bawah Layar kedua Nah tampilannya Akan berada di gini Nah Lanjutkan lagi ke Daratan lapisan yang ketiga Kita klik ke background Agar lebih Lebih langsung Lebih enak ya Enggak kita Turun naikkan lagi layarnya Kita klik background Terus Create a new layer lagi Control shift Control shift N lagi Kita buat layar yang keempat Masih sama ya Masih sama Sini ada satu Dua Tiga Empat Empat lapisan daratan Sebelum Daratan yang selanjutnya Itu adalah Gunung ya Nah ini kita baru buat Dua daratan Kita akan buat daratan yang ketiga Proses yang pertama Akan Kawan-kawan Terhasilkan sendiri Mau Lancip kayak gini Atau mau melengkung Ya silahkan ya Silahkan saja Sesuaikan dengan Kelihakannya masing-masing lah Begitu Kalau misalkan Misalkan ada yang mau dibetulkan gitu Misalkan salah Salah klik Salah klik Misalkan terklik ya Nah kalian kan bisa Ando Si pakai control I, L, T, Z Nah dia akan Ter-ando sendiri Jadi Kalau di Photoshop ini Ada bantuan ALT ya Kalau misalkan di Word kan cukup Control Z saja Untuk Andonya Nah kalau di Photoshop Kita harus Tekan ALT lagi Jadi ALT Control Z Seperti itu Di sini Di kembalikan lagi Ke titik yang awal Control kanan Klik kanan Misalnya Fill pad Color Kita pakai Yang Baris ke 3 Paling bawah Di okkan saja Atau di enter Nah kayak gini Oke Selanjutnya Yang Lepisan Ke selanjutnya Lepisan Ke 4 Ke 4 Oke No layer lagi Silahkan dibuat lagi Daratannya Oke Klik kanan Terus fill pad Pilih warnanya Kita gunakan Warna Ke 4 Dari Atau setelah bawah Baris-baris saja Sama ya Kita okkan Atau di enter Oke kita bawahkan Di sini Layarnya kita bawahkan Nah Lepisannya kayak gini Jadi kita di sini Sudah buat Empat ya Empat Empat lapis Kalau misalkan Kawan-kawan Di sini Oh warnanya terlalu kontras Tidak sama kayak Dengan yang Contoh yang Apa buat di atas Nah kawan-kawan Di sini bisa sesuaikan Warnanya lagi Silahkan di klik ya Kita alihkan toolnya Kepada move tool Yang ini Tool yang paling atas Kawan-kawan klik yang Bagian yang mau Apa ya Kawan-kawan ubah warnanya Di sini Silahkan di klik Terus Kita pilih Fx Color overlay Nah Kawan-kawan bisa di sini ya Warnanya di sini Nah kawan-kawan bisa Sesuaikan warnanya di sini Misalkan Mau lebih Lebih gelap ya Lebih gelap dari ini Silahkan kawan-kawan Tulis di sini Warnanya Nah Misalkan kira-kira Sudah bahas Silahkan di Ok-kan Atau di Enter juga boleh Yang paling atas ini Juga bisa diubah nih Bagian ini Kalau menurut Kawan-kawan Kurang Kurang pas warnanya ya Kurang pas warnanya Bawah di Fx Color overlay Terus Disesuaikan lagi warnanya Biar lebih Keren ya Warnanya Silahkan di Ok-kan Atau di Enter Oke selanjutnya Kita akan Membuat Bukitnya di sini Bukit Yang tiga Gudukan Bukit ini Akan kita buat Yang kanya juga sama ya Sama dengan membuat Daratan tadi Silahkan kawan-kawan Aktifkan lagi Yang background Terus Create a new layer Jadi Sini layarnya Sudah ada Satu Dua Enam ya Enam dengan Pellet color nya Aktifkan lagi Pen tool nya Terus Silahkan kawan-kawan Buat Gunung nya lah Atau bukit Oke silahkan Dibuat saja Sesuaikan dengan kreasi Kawan-kawan ya Kalau misalkan Lebih bagus juga Masalah Oke dimainkan saja Pen tool nya Kalau misalkan Mau buat lengkungan Kayak gini Caranya tadi Diklik Terus jangan dilepas Ditahan Sudah ada Tiga titik Di depan kayak gini Terus Tekan alt Terus pilih ya Titik ya Di tengah Nah Baru Bisa Kawan-kawan lanjutkan Oke Tadanya masih sama Ketemukan lagi Titiknya dengan titik yang awal Klik kanan Fillpad Pilih color Klikan yang Yang tiga paling Tiga Empat ya Empat Empat paling Dari atas Silahkan di oke Oke Di enter Untuk menghilangkan seleksi-seksi yang di tepi Gimana ada yang ketinggalan ya Atau udah Pemotahapnya semua disini Silahkan di Open make atau ada yang Tinggalan Tinggalan di Mana Menurut Hap tiga bang Oke Lanjutkan Oke Ini cara Tata-cara tetap sama Silahkan di Aktifkan pen tool Terus Sesuaikan kreasi Kawan-kawan disini yang membuat Daratannya Di Ya mainkan Imajinasi Ya dimainkan gitu Disesuaikan Gimana kira-kira bentuk Bentuk Daratannya Nah ini Kreasi kawan-kawan seperti apa Terus Ngasih warnanya Terus Tadi Sudah di Apa ya Pen toolnya Ditemukan lagi dengan titik awalnya Klik kanan Filter Terus Pilih warna Ini juga bisa ditambah ya Asalkan dengan Terlihatan disini layarnya yang sesuai ya Dengan yang mau kita tambah Misalkan kita mau Kita kurang set dengan Bukit yang kita buat pertama nih Mau kita Tambah lagi Lakukan atau Segala macamnya Pastikan yang aktif itu layar ya Bukit ini Atau layar 6 tadi Nah kita bisa tambah kayak gini Langsung saja di klik Kanan Fillpad Karena warnanya juga udah Sesuai ya Nah Jadi Bentar Atau di oke kan Nah dia akan Dikit Menambah gini Tambahnya sesuai dengan yang kita Seleksi lagi Tadi Oke Kira-kira gini lah Oke mungkin Sekali nunggu kita buat Bukit yang Ini ya Dua dan ketiga Kita aktifkan lagi Layarnya di background Pilih Create a new Layer lagi Kita aktifkan pen tool Terus kita Buat lagi kayak gini Kita buat bukit yang Ke Dua Dan ketiga Kita aktifkan penulis Kita aktifkan penulis Kita aktifkan penulis Kita aktifkan penulis Oke Kayak gini lah ya Bukit yang Kedua Dan ketiga Terus Kalau misalkan Masih kurang Bisa ditambah kayak gini Kita aktifkan penulis Nah Di titik awal Terus Yang kedua ini Jangan dilepas dulu Ditahan Maksudnya ditahan Terus Ditarik kayak gini Tarik ke bawah Dia akan lengkung ke atas Sebaiknya kalau Ditarik ke atas Dia akan lengkung ke bawah Nah Kalau udah Misalkan kita buat Lengkungan ke atas kayak gini Dilepas Kalau misalkan Udah kira-kira ya Lengkungannya udah Udah pas Menurut kawan-kawan Silahkan dilepas Terus Langkah selanjutnya Kita tekan ALT Kita pilih Titik yang ini Yang tengah-tengah Dia akan otomatis Apa ya Garis yang ke depan sini Akan hilang Nah sehingga kawan-kawan Bisa enak Lanjutnya lagi Misalkan mau lengkungan Ke gini Ke bawah Langkahnya sama Diklik Terus ditahan Terus bawa ke bawah Yang ini Kalau misalkan kira-kira Udah Sesuai lengkungannya Dipilih Titik yang tengah Tekan ALT Terus di Klik Baru kita bisa lanjutkan lagi Ke Klik-klik-klik Selanjutnya Seperti itu Oke Ada yang mau tanyakan Silahkan ya Oke siap Nah kita akan coba buat Bayangan ya Bayangan ini ya Bayangan yang ada di gunung Kayak gitu Kita aktifkan dulu Layar yang ke-6 tadi Apa ya Bukit yang pertama Bukit yang pertama Kita aktifkan Atau layar yang ke-6 Kita buat Layar baru lagi Atau create new layer Bisa juga Ctrl-Shift-N Nah kita Kembali kreasikan lagi ya Kita kreasikan lagi disini Silahkan kawan-kawan Membuat Bayangannya Kayak gini ya Nah kalau misalkan udah Kayak gini Misalkan kawan-kawan Langkahnya di klik kanan Terus Pilih paint Pilih warna Nah misalkan warnanya Kalau misalkan kawan-kawan Tidak mau gunakan Pilih paint color ini Karena mau buat Warnanya sendiri ya Misalkan Kalau lebih Saran saya sih Enaknya Diambil dulu yang Dasarnya disini ya Dasarnya di Bukit yang ini Terus di Agak terangkan Dikit warnanya Lebih terang dari Warna dasar Bukit ini Misalkan di Nah gini Bukan boleh Silahkan di ok kan Nah Sudah kayak di Bentar Nah Ini juga bisa ditambah ya Nah silahkan Kalau misalkan udah Bisa lanjutkan ke Bukit yang kedua Dan ketiga Begitu Oke kita lanjut disini Bukit yang dikembang Terima kasih. 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 move tool. Terima kasih. 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 Tiba否. terima kasih. ini, silahkan di klik salah satunya dulu silahkan yang pertama ini klik, terus tekan shift, terus tekan yang kedua habis itu di ctrl G otomatis kita akan menjadi grup, ini satu grup jadi kita kalau misalkan mau mengubah atau ganti warnanya bisa sekalian gitu, langsung dua-duanya atau tiga, yang penting dalam satu grup itu akan langsung otomatis terubah atau berubah ya, warnanya misalkan yang kita ganti tidak satu-satu lagi lebih cepat sih ini juga bisa langsung kita copy kita taruh disini misalkan sudah, sama tadi warnanya disesuaikan dengan geratannya oke gimana, cantik, sumpah bisa gak grupnya oke, kalau misalkan sudah kayak gini kita coba buat background langitnya ya background langitnya langkahnya yang pertama silahkan kawan-kawan aktifkan lagi di background terus buat layer baru lagi create a new layer atau ctrl shift n nah terus kawan-kawan pilih yang bagian ini create new field adjustment kalau sudah sampai disini kawan-kawan pilih di gradient ya gradient nah dia tampilannya catkit ini terus kawan-kawan pilih saja yang bagian warna yang disini ya bagian yang gradient terus dipilih saja yang untuk mengubah warnanya ini kan gak mungkin warna langitnya warna ungu kan kita ubah dengan disesuaikan disini kita akan di klik bagian ini terus pilih yang warna kita sesuaikan saja dengan warna langit sorry ya sorry nah kita sesuaikan saja warna disini di oke kan terus di klik lagi disini aku ganti warnanya lagi dengan warnanya agak rang ini juga bisa disesuaikan dengan warna yang tadi ya yang di palette color akan kalian pakai mau sesuaikan dengan palette color silakan ini diaktifkan lagi warnanya terus ini bisa di diubah ya di tolong dipilih gradient terus disini pilih warnanya disini pilih saja klik kan terus kita misalkan warnanya agak kurang kayak gini diubah lagi warnanya yang di bawah yang sebelah kiri di gak dipudarkan lagi nah dia akan lebih pudar kayak gini warnanya lebih terudup ya dan ini bisa kita geser kira-kira kayak gini kalau misalkan menurutkan kawan sudah sudah sesuai silakan di oke kan atau di enter nah ini langitnya sudah kita buat terus langkah selanjutnya kita akan coba buat awan sama ya kalau misalkan ada yang terlambat atau ketinggalan silakan disampaikan yang takutnya gak seperti itu ya nah langkahnya sama buat awannya kayak tadi sama dengan membuat daratan atau membuat bukitnya silakan di create new layer buat layer baru terus diaktifkan paint toolnya nah ini kita kreasikan saja oke masih nomor pohon tapi lanjutnya oke siap oke silakan ini juga kalau misalkan kalian kurang bisa buatnya ya buat-buat saja gitu kan ini silakan buat kreasi nah misalkan awannya kayak gini kita buat lagi kalau bisa membuat bentuk awannya yang lebih mirip ya lebih bagus ya dari ini gak masalah kita buat saja terus misalkan kita buat tiga ya tiga julu oke silakan di fill pad terus dipilih color terus dipilih yang warna di enter tadi oke kan lebas ini kan kayak gini ini hasil flat design untuk pemandangan nah kreasi-kreasi langkahnya seperti itu ada yang mau tanyakan gak dari fill design yang pertama silakan saya mau nanya bang kalau yang awalnya optimality nya dikecilin sikit bagus gak bang opacity nya itu maksudnya ini terserah kreasi-kreasi kan kawan simo misalkan warnanya kalau opacity nya direndahkan itu kan saya kira bagus gak kita coba ya nah ini coba kita atur opacity nya dulu disini juga ada di bagian bagian kanan disini misalkan kawan-kawan kalau misalkan bagian ini gak muncul silakan di klik disini ya yang active layer 10 fx ini option nah disini bisa kawan-kawan atur opacity nya mau direndahkan juga bisa nah begini nah otomatis warnanya lebih lebih pudar ya kalau opacity nya kita turunkan dia akan lebih pudar dan gambar atau warna yang di belakang itu akan muncul kayak gitu nah ini juga bisa sesuai sih sesuai dengan kawan-kawan saja kalau misalkan warnanya terlalu terang ya kalau misalkan putih terlalu kontras dengan warna langit nya ya kawan-kawan disini bisa atur saja warnanya gitu mau lebih agak gelap atau terang tadi kayak tadi gak masalah gitu kalau misalkan masalah cocok gak cocoknya itu tergantung selera kawan-kawan lagi sih kalau misalkan menurut kawan-kawan untuk warnanya putih kayak gini udah pas ya gak salah kayak gitu sekarang menculin pohon ctrl T ya ctrl T kayak gini nah ini jangan buat ditekan shift biar bentuknya tetap profesional biar tetap simetris dan gak lonjong ya gak terlalu ketinggian dan bentuknya tetap sama kayak yang di awal kalau misalkan udah tekan enter kayak gitu lagi mau tanyakan sampai jam belakang moderator jam setengah 10 gak oke 9.30 nah kalau misalkan ini ini udah selesai semua yang gambar pemandangan ini kalau misalkan udah selesai semua kalau misalkan kiri-kiri udah paham cara-caranya ya kita lanjutkan ke coba kita buat flat avatar sama sih langkah-langkahnya sama cuma kita ini objeknya lebih ke orang tapi kan lebih ke pemandangan kayak gitu objeknya saja yang diganti buat pohon buat se sesederhana mungkin saja sih buat pohon gak harus bagus-bagus benar kalau nanti di lain waktu silahkan dilatih lagi buat pohonnya yang penting dikumpulin gak desainnya di mana panitia dikumpulkan desainnya untuk panitia nanti kalau misalkan dikumpulin di share waktu itu sesederhana dikumpulkan hasil desainnya kalau misalkan mau disimpan sebagai aksi pribadi juga ada masalah sih oke gimana boleh di post di Instagram sorry oke gimana kiri-kiri mau lanjut yang flat avatar kita coba ya coba saja kalau misalkan lognya cukup nanti kita secukupnya sampai mana kita coba akan buat flat avatar ini hampir lebih sama dengan vektor atau vexel cara-cara juga hampir sama caranya dengan flat desain yang pertama tadi yang dengan membuat pemandangan kayak ini juga hampir sama kita fokuskan disini menggunakan tools pen tools kata-cara juga sama cuman disini objeknya yang berbeda pemandangan kita tidak ada bahan awal karena kita kosong jadi kita buat sendiri bentuk dengan imajinasi kita sendiri nah ini berbeda jadi ini dalam muka orang kita buat flat design atau flat avatar kalau tak cukup minta tambahan waktu ini nanti oke kalau misalkan waktu ini udah di ingatkan saja ya oke mungkin kita langsung mulai saja ini mohon maaf pakai foto jargon club oke ini langkah pertama silahkan kalau misalkan kalian-teman ingin hasilnya tidak pecah nanti pas di zoom kita bisa atur disini ya di image size nah disini di resolusinya kita bisa tinggikan misalkan 300 lah ya 200 biar nanti hasilnya pas di zoom itu tidak pecah kalau mau tetap dengan resolusi yang sama tidak masalah nah teman-teman sediakan lebih besar kayak gini oke langkah pertama sama kayak yang tadi kita buat layarnya baru atau create a new layer nah langkah pertama kita coba buat mukanya dulu pastikan yang aktif ini adalah yang pen tool masih yang pad terus yang ini kombin set kita mulai dari sini kalau misalkan kalian-kawan kurang detailnya bang kalau misalkan di agak jauh kayak gini silahkan di zoom bisa di control plus di control plus sobatnya dia akan di zoom kayak gini nah ini silahkan diikuti lekukan-lekukan ya jadi udah bisa membuat lakukan tetap caranya sama di klik ditahan terus kalau misalkan lakukannya misalkan udah pas silahkan di lepas nah habis itu di ilt tekan ilt dipilih titik yang dari tengah silahkan dilanjutkan terakhir-terakhir gitu ya keren tool dilakukan sesuaikan dengan bentuk objek ini kalau melengkung silahkan dilengkungkan kalau lurus misalkan diluruskan gitu nah ini silahkan dibuat kalau misalkan udah nanti silahkan di temukan lagi titiknya dengan yang di awan oke silahkan dibuat jadi gak masalah ya bagian atasnya karena nanti akan kita tutup dengan rambut jadi ini gak gak mesti rapi di bagian atasnya cukup bagian yang di samping-samping atau di bawahnya saja yang rapi karena itu akan ditutup lagi terbuka nah kalau misalkan udah kayak gini silahkan ditemukan lagi dengan titik yang awal langkahnya juga sama ke kanan fill pad minta lep pilih warna misalkan kawan-kawan bingung mau warna kulit itu seperti apa silahkan dihisap saja kayak gini ini juga bisa diatur lagi warnanya kalau misalkan bisa di okekan oke nah langkah pertama untuk membuat muka kita udah selesai kalau bisa kalian-kawan ingin berkreasi lagi silahkan ini di duplikat ya atau di ctrl-J terus di buat kayak gini dipilih make selection radiusnya 0 pixel terus di ctrl-X oke ini kita bisa atur warnanya ya warnanya biar wajah yang ini yang kiri dan yang kanan agak berbeda kita ubah warnanya agar lebih kontras antara kiri dan kanan kalau misalkan udah kayak gini udah kepotong ya silahkan di pilih fx color overlay kita sesuaikan saja warnanya disini jangan terlalu mencolok juga sih warnanya kayak gitu oke misalkan kayak gini kalau misalkan udah silahkan di ok atau di enter nah ini juga bisa kawan-kawan dibuat group sama langkah yang kayak tadi silahkan klik layar yang atas terus di tekan shift tekan layer yang kedua terus di tekan ctrl-G udah 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 kita lanjut buat rambut udah udah belum kalau misalkan mau polos juga gak masalah ya gak harus dibuat dua kayak gini oke kalau udah kita buat coba buat rambutnya ya kita buat rambut yang pertama ini coba kita semunyikan dulu kita akan mata yang kita klik nah kita akan buat rambut mata yang juga sama ya kita akan di create new layer buat layer baru kita buat rambutnya kayak gini kita akan menggunakan paint tool lagi kita sesuaikan saja rambutnya kita akan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sesuaikan lakukan-lakukannya dengan objek, baik itu rambut, wajah, atau nanti kita buat brewok dan kumis. Kita sesuaikan dengan lakukan-lakukan objek yang sudah ada. Kita buat brewoknya dulu, create a new layer, aktifkan pen tool lagi, kita akan dibuat lakukannya. Terima kasih. Kita buat kumisnya ya. Nah, kalau udah kayak gini, angka pendidinya sama. Di kanan fillpad, terus color, kita samakan saja warnanya dengan warna rambut kayak gini, warna hitam. Terus di oke atau di actor. Nah, kalau misalkan kalian ingin buat, mau lihat hasilnya, silahkan yang gambar layar nol ini, atau layar dasarnya silahkan di klik bagian mata. Nah, ini udah jadi kayak gini, bagian wajah, kepala ya, kepala ya, bagian kepala dah, siap. Nah, ada yang mau tanyakan? Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Sampai kita lanjut membuat bagian kacamata. 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 Kita samakan saja warnanya dengan warna rambut, dengan warna berwak. Nah, ketiknya kayak gini. Nah, ini kita lihat desain avatar virgen club ya, virgen club. Sampai bagian sini, kalau misalkan ada yang kurang rapi, bisa ditambah. Misalkan yang kurang rapi dalam bagian kacamata, kita pastikan layar yang aktif itu layar yang kacamata tadi. Di sini ada layar 4. Kita akan kawan-kawan aktifkan saja, terus ditambah. Misalkan kurang rapi di sini. Misalkan di sini, kurang rapi. Misalkan ditambah kayak gini. Oke, kita kayak gitu. Sudah. Untuk saatnya kita akan buat ini ya. bagian matanya kaca matanya tidak semuanya hitam kita aktifkan yang bagian kaca mata yang layar 4 kita buat atau kita seleksi bagian yang ini yang bagian kacanya silahkan di seleksi kayak gini lanjut ke bagian yang kiri oke kalau misalnya tanda kayak gini ini caranya ya caranya kayak gini silahkan ini diaktifkan lagi sehingga muncul kayak gini terus pastikan yang garis-garis ini tetap ada yang aktif masih di pen tool silahkan kawan-kawan klik kanan kita pilih make selection terus radius 90 pixel di oke kan terus di ctrl x nah dia akan memotong ya memotong bagian yang kita seleksi tadi yang bagian kacanya ya nah dia akan otomatis memotong ya kalau di ctrl x dia akan otomatis memotong bagian yang kita seleksi tadi karena bagian yang kita seleksi ada bagian kacanya bagian kiri dan kanan otomatis kalau kita ctrl x kita akan terpotong atau di misalnya kalau di word itu di cut ya di cut nah tampilannya kayak gini oke kayak gini tampilannya bagian kepala untuk bagian badan dan di bagian baju bedasi dan jasnya itu bagian kita buat rambut dan sampai kacamata kayak gitu oke sampai sini ada yang mau ditanyakan disilahkan selamat menikmati oke kayak masih paksih pada fokus buat seleksi semua nih oke yang pertama ada dua nih cara menghilangkan tengah tadi oke kita ulang nah disini ya sampai disini langkahnya kalau misalkan kawan-kawan sudah selesai seleksi ini bagian kiri dan kanan dan pastikan ini sudah jadi garis ya garis dan pastikan disini juga yang aktif adalah layar 4 sekarang kawan-kawan klik kanan pilih make selection terus disini pastikan bukan pastikan sih jadi ini kita kita biarkan saja 0 pixel terus di oke kan dia akan membuat apa ya garis yang kita seleksi tadi bagian yang kita seleksi tadi akan menimbulkan garis-garis putus kayak gini nah setelah itu silahkan kawan-kawan tekan ctrl x nah otomatis dia akan mempotong atau di cut lah ya nah kalau misalkan kita ctrl v atau dipaste dia akan muncul hasil yang kita apa kita seleksi tadi nah ini bagian yang kita seleksi kalau kita ctrl v dia akan muncul ya kayak gitu kalau misalkan sudah kayak gini silahkan dimunculkan lagi bagian wajahnya untuk save-nya untuk save-nya kayak gini ya silahkan kalau misalkan hasilnya udah menurut kawan-kawan udah oke kalau misalkan juga misalkan mau dilanjutkan di lain waktu ya kalau misalkan waktunya kurang kurang banyak pada malam hari ini silahkan di save saja di bagian file dipilih save as nah disini kalian-kawan bisa bebas ya memilih format penyimpanannya dalam bentuk apa kalau misalkan kawan-kawan dalam bentuk photoshop psd pdd ini otomatis dalam bentuk nanti misalkan kawan-kawan buka itu bisa kawan-kawan ubah lagi atau edit nah ini biasanya disebut dengan apa ya saya nyebutnya file mentah sih jadi belum file jadi karena ini bisa ditambah atau dikurang lagi bisa di edit lagi kalau misalkan kawan-kawan nanti mau hasilnya kalau misalkan udah oke udah udah pas menurut kawan-kawan mau kawan-kawan upload atau di share ya kawan-kawan bisa gunakan format jpeg disini atau jpg kalau misalkan kawan-kawan tekan save terus di quality-nya di di 12 ya atau di maksimumkan nah ini langsung di tekan oke nah otomatis file kawan-kawan akan sudah ter save ya ter save dalam bentuk jpeg dan ini kalian bisa upload atau share di media sosial kalian kawan kayak gitu cara save-nya dan cara menghilangkan bagian tengah di kacamata nah ini sudah tersimpan ya sudah tersimpan di sini nah di bagian folder sudah dalam bentuk jpeg ya seperti itu ada lagi nah lagi nih tampilannya kalau disimpan dalam bentuk jpeg atau png ya sama kayak gitu oke kayak gitu silahkan yang mau bertanya lagi ya kalau ada yang ketinggalan tadi silahkan oke oke yang lain silahkan kalau misalkan nanti hasilnya mau di share atau mau disimpan di sebagai aksi pribadi juga ada masalah tergantung menitia juga kalau misalkan mau share hasil misalkan kawan-kawan ini baru pertama kali buat apa ya buat flat design silahkan di share kayak gitu kalau beda selagi mudah lupa silahkan di pelajari lagi ya kalau misalkan kawan-kawan ingin atau malam ini kurang puas tidak akan belajar lagi kementing kawan-kawan sudah paham ya cara menggunakan pen tool seperti apa misalkan sudah paham kawan-kawan ikuti tutorial yang ada di youtube juga gak masalah karena di youtube banyak ya tutorial flat design itu akan muncul banyak kayak gitu intinya sering-sering dilatih kalau desain logo kalau di photoshop biasanya pakai bisa pakai pen tool dengan syarat gambar dasarnya udah ada ya gambar dasarnya misalkan kita udah ada konsepan yang kita buat dalam bentuk gambar gambar tangan itu tulisannya gambar langsung tangan-tangan itu kita bisa langsung eksekusi dengan pen tool juga bisa kita menggunakan shape disini kalau misalkan bentuk logo yang kita mau itu bentuk lingkaran atau bentuk bentuk kayak gini juga langsung ya misalkan biasa logo-logo bentuk buat logo-logo pusat ini langsung bisa seperti ini sebenarnya lebih enaknya sih pakai foreldraw atau AI kalau misalkan mau desain logo kalau photoshop saya biasanya pakai pakai pen tool dalam tanda kutip tadi syaratnya harus ada gambar dasarnya dulu biar nanti di pen tool ini tinggal ikut konsep yang udah kita buat sebelumnya kayak gitu oke ada lagi kalau misalkan gak ada lagi berhubung udah lewat 2 menit ya kalau misalkan masih ada pertanyaan kalau dijawab kalau misalkan gak ada lagi saya kembalikan ke moderator karena cukup kayak 2 flat design yang kita buat tadi ada pemandangan terus ada patah atau orang dan waktu juga ada 2, 1, 3, 3 saya kembalikan ke moderator baik terima kasih kepada Bang Salman yang telah menyampaikan atau memberikan ilmunya dengan berakhirnya sesi yang ketiga maka kita akan lanjut dengan berakhirnya acara yang ketiga maka kita akan lanjut untuk acara terakhir yaitu sesi tanya jawab berhubung keterbatasan waktu kita akan berhubung keterbatasan waktu tanya jawab hanya akan kita buat dalam satu sesi untuk tiga penanya 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 untuk penanya dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya dengan format nama dan pertanyaan atau bisa langsung dengan menghidupkan mic dan kameranya kepada para peserta dipersilahkan kita ada yang nanya teman tidak tahu namanya siapa mungkin bisa dituliskan namanya untuk cantik sumpah atau bisa langsung open mic tidak Oke, jawab lah ya Untuk yang cantik Sumpah itu kalau mau tahu lebih lanjut Tentang Photoshop boleh sharing dengan Bang Farman Jadi Silahkan saja kalau misalnya mau sharing Lebih bagusnya sih Buat kelas kayak gini Gara sama-sama Enggak Cuman sendiri yang tahu Jadi ajak kawan-kawan yang mungkin Tertarik dengan Desain grafis Kalau di Photoshop, silahkan saja Atur waktunya Kalau misalkan Photoshop, insya Allah bisa dibantu Kalau misalkan software-software lain Kalau misalkan Corel atau AI Kurang mendalami sih Di bagian AI maupun di Corel Draw Kayak gitu Kalau di Photoshop, insya Allah Misalkan kawan-kawan bisa Atau persediaan untuk membuka Kelas lagi Atur saja gitu, insya Allah kita akan Sharing Bagaimana cantik sumpah Mungkin Ada tanggapan Atau untuk yang lain Masih ada kesempatan untuk Dua pertanyaan lagi Terima kasih Baik Baik, mungkin Tidak ada lagi pertanyaan Untuk itu Sesi tanya jawab akan Saya tutup Dengan Begitu berakhir pula Rangkaian acara kita pada hari ini Saya ucapkan terima kasih atas Kehadiran rekan-rekan yang telah semangat Mengikuti agenda kita dari awal hingga akhir Ini terima kasih kepada Pemateri Bang Salaman Ramadona yang telah Memberikan ilmunya kepada kita semua Serta terima kasih kepada Rangkaian rekan-rekan panitia yang telah Mensukseskan acara ini Maaf atas segala Kesalahan Kekurangan dan Keterbatasan kami Baik dalam segi hal apapun Terutama dalam waktu Saya selaku Mohon maaf Apabila ada segala Kesalahan dan Kekurangan Akhir kata Wabilahi topik olidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton